Banyak banget yang pakai custom rom ini, bahkan hampir 70% orang yang main game itu pasti pakai rom ini. Dari tampilannya oke banget dan benar-benar sempet juga. Ya daripada gibahin orang terus mendingan kita bahas saja. Nusantara Project Sebenarnya custom rom Nusantara itu sudah gak aneh lagi di pendengaran user Indonesia. Karena rom ini memang dibuat oleh pengembang asal dari Indonesia. Nah itu alasannya rom ini bernama Nusantara Project. Jadi rom Nusantara Project dibagi menjadi dua. Nusantara LTS atau Long Term Support. Yang artinya rom ini banyak pendukungnya dan bakalan menjadi rom jangka panjang dan akan terus diperbaharui sampai android terbaru. Dan yang keduanya adalah Nusantara EOL atau End of Life. Yang artinya jika rom ini sudah memperbaiki semua bug dan sudah tidak ada lagi perbaikan, maka rom ini gak akan update lagi. Jadi secara singkat seperti itu perbedaannya. Nah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa bun di tekan dulu tombol like sama subcare cap nya. Jadi agar kalian gak ketinggalan video custom rom terbaru yang lainnya. Oke jadi di video sekarang Mbak Ojan akan review sebuah custom rom yang bernama Nusantara EOL final Android 10 bun. Nah custom rom ini menggunakan kernel custom yang bernama Darkonah versi 4.4. Bukan sukiam ataupun maimunah bun. Nah jadi custom rom ini sekarang berjalan di Android 10 dan custom rom ini berbasis OSP atau Android Open Source Project. Nah setelah Mbak Ojan mencoba custom rom ini beberapa hari. Ya rom ini menurut Mbak Ojan nyaman banget bun. Dan buat membuka aplikasi saja itu dibilang cepat banget. Nah banyak alasan rom ini jadi idaman para gamers bun. Dan termasuk user sosial media juga. Karena menurut Mbak Ojan sendiri setelah mencoba beberapa custom rom yang berbasis OSP. Hanya rom ini yang paling banyak fiturnya bun. Ya gak hanya fitur aja bun. Kalian juga bisa kustomisasi rom ini sesuai sama selera kalian. Karena rom ini sudah punya fitur yang gak dimiliki sama custom rom lain. Contohnya adalah kustomisasi quick setting dan tema custom yang lainnya bun. Nah custom rom Nusantara EOL memiliki rom tersisa yang lumayan banyak. Berbeda jauh sama custom rom yang biasanya Mbak Ojan review. Nah rom yang tersisa bisa dibilang sih di atas 1GB atau 1200MB. Yang mungkin bisa kalian gunakan untuk bermain game. Nah rom ini menggunakan GPU driver versi 415 yang berjalan di Open GLS versi 3.2. Ini adalah GPU driver nya android 10. Nah untuk suhu rata-rata rom ini. Kalau misalkan kita gak bermain game. Ya menurut Mbak Ojan sih adem banget bun. Suhunya itu sekitar 35 jajat celcius. Ya beda lagi kalau misalkan kita bermain game. Nah fitur paling spesial di custom rom ini adalah dari fitur tampilannya bun. Kalian akan diberikan tema custom dengan berbagai warna. Dari mulai hitam, putih dan ungu janda bun. Nah selain tema custom, kalian juga bisa merubah icon quick setting sesuai dengan selera kalian bun. Jadi kalian gak perlu memasang aplikasi ataupun modu magisk yang bernama graffiti box. Nah di dalam setelan quick setting kalian juga bakalan dikasih banyak banget fitur bun. Mulai dari fps meter, game mode, screen record dan akses nusantara park. Nah selain itu custom rom nusantara project juga udah ada fitur sound custom yang ada di xiaomi. Nah ditambah lagi tipe headphone dan kalibrasi layar. Jadi kalian gak perlu memasang modu magisk yang bernama kikalkon. Ataupun audio booster bun. Nah untuk user game, kalian akan dikasih fitur yang bernama game driver. Yang bisa meningkatkan pengalaman kalian bermain game, bukan mainin si doi. Ditambah lagi di dalam opsi pengembang, kalian akan dikasih fitur GPU rendering. Yang bisa kalian set ke Open GLS, SKIA dan Vulkan sesuai dengan game yang kalian mainkan bun. Nah untuk menambah sensasi ngegodin yang lebih abdol. Kalian akan diberikan fitur yang bernama game booster dan fps meter yang ada di menu quick setting. Nah semua fitur-fitur yang ada di nusantara eol ini gak akan kalian dapatkan di custom rom lain bun. Oke sekarang kita coba untuk tes menggunakan aplikasi thermal throttling. Ya meski bang ojan tidak menggunakan modu magisk apapun dan custom rom ini dalam posisi non root. Angka gips yang akan kalian dapatkan itu lumayan stabil dan jarang sekali drop bun. Karena custom rom ini sudah memiliki thermal mode dan sudah menjalankan kernel custom. Ya lebih jelasnya kernel custom di nusantara project eol ini berjalan di kernel HMP bukan EAS. Yang artinya lebih mengedepankan performans dibanding penggunaan baterai bun. Dari tadi bang ojan membahas tentang fitur terus ya, hape gabis abis. Soalnya fitur yang ada di custom rom ini emang... Buhh, banyak banget bun, udah kayak angsuran. Baca... Nah sekarang gue pengen bahas tentang bug. Nah untuk bug yang ada di custom rom ini hanya selinux aja bun. Jadi disaat kita merubah selinux dari enforcing ke permisif, maka setelannya itu bakalan force close atau tertutup sendiri. Jadi cara merubahnya dengan menggunakan modul magisk bun. Tapi kalau misalkan kalian gak butuhin setelan selinux ini, maka bisa kalian abaikan bun. Nah untuk bagi yang lainnya, itu sampai sekarang bang ojan masih belum nemu. Semuanya aman dan terkendali bun. Bang ojan juga bisa pasang aplikasi lewat google ataupun lewat luar. Bisa menjalankan aplikasi tanpa masalah. Dan google apps ataupun playstore itu berjalan dengan mulus. Apalagi sistem UI nya. Oke sekarang... Sekarang apa ya? Dari awal sampai sekarang gue udah ngejelasin fiturnya. Dan udah gue jelasin juga tentang bug nya. Sekarang kita tes aja di gamenya. Oke disini sama bang ojan langsung dites. Di game Genshin Impacca kerata tanah pokoknya bun. Gak pake game boss ternusa kambangan. Gak pake LSP no road. Dan gak pake kode-kode togel yang lainnya. Kondisi custom rom nya itu non root. Dan gak terpasang modul magisk ataupun tweak buat performance. Pokoknya semuanya itu original bawaan dari rom nya bun. Ya iyalah namanya juga non root ya gimana mau pasang modul magisk. Tapi nanti sang baginda itu akan membuatkan magisk manager non root bun. Jadi buat user yang gak bisa di root. Itu masih tetep bisa memasang modul magisk bun. Warrock apa enggak nya yang penting mah terpasang. Intinya mah kalian jangan banyak cungur. Jangan cerewet. Terima gila aja dah ya. Di masa mendatang tahun 2023. Itu kalian bakalan bisa mencoba GLTools no road. Terus Dolby Atmos no road. Paper Android no road. Sampai puasa juga no road itu pasti ada bun. Oke untuk hasilnya silahkan kalian cek sendiri di video. Di sini untuk fps meter nya itu gak bisa keluar bun. Soalnya efek dari hp nya ini benar-benar panas banget. Jadi beberapa fitur seperti fps meter itu bakalan off sendiri. Ya mungkin karena RAM nya itu menyusut. Aslinya bun. Ini suhu yang mbak ojan rasain sekitar 50 jajat celcius. Nah mungkin beda lagi ya. Kalau misalkan yang kalian mainin itu adalah game mobile legend. Ataupun game worm john. Ya mungkin gak akan sepanas ini. Apalagi game yang kalian mainin itu up up. Itu pasti adem banget. Soalnya grafiknya itu gak tinggi-tinggi banget. Oke sepertinya cukup sekian. Mbak ojan review tentang custom rom nusantara project. Android 10 versi final build 12-11-2020. Kalau misalkan ada pertanyaan. Mau gue dicoret-coret aja bun. Sampai ketemu di video selanjutnya bun. Thank you. Nuhun. Terima kasih telah menonton. Step 3 P institutor. K beauty.'" Saya tangannya mel واحدyn pada kali selanjutnya aqui. Terima kasih telah menonton. Ini kanannya dan keseluratannya. Terima kasih telah menonton!